Tidak ada yang ada, handphone juga cedirium cinggugu Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya Oke, di video kali ini mari kita coba review drama terbaru yang berjudul DAP DAP itu artinya keraguan gimana reviewnya, ini dia Bye Mimin Drama ini bercerita tentang seorang single father yang bernama Jang Tae-su Dia berprofesi sebagai detektif yang khusus menangani tentang kasus-kasus kriminal gitu guys Dalam bidang pekerjaannya, Tae-su itu bener-bener jago banget Dan dia juga analisanya tepat sasaran Ketika mereka menemukan sebuah kasus hanya dengan melihat TKP Dia itu langsung bisa menyimpulkan apa yang terjadi Dan langsung bisa menangkap siapakah pelaku sebenarnya Sama halnya dengan kasus yang sedang mereka tangani saat ini Tae-su langsung tahu bahwa Bapak yang mengelapor kepada mereka berbohong Bahwa dia bilang yang diambil tadi adalah jerigen berisi air Tapi ternyata itu air dari pohon Salah satu rekan satu pekerjaan Tae-su ada bernama Oh Jung-Hwan Nah mereka berdua ini hubungannya tidak akrab dan sering banget cek cok Karena Tae-su gak mau berbahasa-bahasi terlalu lama berbeda dengan Oh Jung-Hwan Makanya mereka berdua itu gak cocok satu sama lain Tapi Jung-Hwan cukup seneng Karena Tae-su sebentar lagi bakal dipindahkan lokasi kerjanya Jadi dia gak perlu bekerja sama lagi dengan orang seperti Tae-su By the way, Tae-su di rumah dia merupakan seorang ayah yang perhatian banget sama anaknya Kebetulan pada hari itu adalah hari ulang tahun putrinya yang bernama Jung-Habin Dia sudah mempercayakan semuanya Dan setelah itu dia menjemput Habin sepulang dari lesnya Tapi setelah dia menunggu sekian lama Habin itu gak ada keluar sama sekali dari sana Dia heran dong dan dia masuk bertanya sama guru yang ada di sana Gurunya bilang Habin itu gak jadi mendaftar di situ Loh Terus Habin sekarang berada di sini Di sebuah kereta Dimana pada saat itu dia melihat sebuah kejadian Ada dua orang cewek nakal Mereka itu mengambil Hape seseorang yang sedang tertidur Hal itu langsung terlihat sama Habin Dan ketika kereta udah berhenti Dan sampai di pemberhentian Maka Jung-Habin langsung ngejar dua orang itu Dia tidak membiarkan dua cewek lucunut tadi itu Bebas begitu aja Sementara itu ayahnya mencoba menghubungi dia Tapi gak aktif sama sekali nomornya Tae-su dia dikhawatir banget Kemana anaknya pergi Dan tiba-tiba dia mendapatkan telpon Dari kepolisian Nah langsung panik lah dia kan Lalu ternyata Habin nih ya habis berantem Sama dua orang cewek yang habis mencuri tadi Habin bilang dia melakukan hal itu Karena dia pengen membela dirinya Itu yang selalu diajarkan oleh ayahnya kepada dirinya Gak lama setelah itu ayahnya datang Dan bertanya nih sama Habin Sebenarnya apa yang terjadi Diceritakanlah sedikit sama polisi yang bertugas di sana Tapi ayahnya si Tae-su Itu dia gak percaya sama anaknya sendiri Padahal dengan jelas Jang Habin itu bilang sama Tae-su Sama ayahnya bahwa dia tidak pernah melakukan itu Dia gak pernah mencuri hape itu Justru dua lucun itu yang nyuri Namun Jang Tae-su Beneran gak percaya sama apa yang diucapkan oleh anaknya sendiri Jadi dia bilang sama polisinya Ya sudah mereka bakal tetap menjalani prosesnya Dengan profesional Nah ketika sampai di rumah Disuruh sama Tae-su Habin ini untuk makan Tapi dia itu bener-bener gak selera sama sekali Dan dia juga mengebahas tentang kepindahan tugas ayahnya Ayahnya bilang dia bisa tunda Tapi Habin bilang ya dia gak masalah Toh dia juga menganggap bahwa dia itu gak pernah punya ayah sama sekali Semenjak perceraian Tae-su dan juga ibunya Habin Padahal Tae-su kan sudah mempersiapkan semua itu untuk ulang tahun anaknya Bahkan kado-nya juga udah disiapkan Tapi ternyata ya semua sia-sia Kesokan harinya ada dua orang kandidat yang ditunjuk untuk menggantikan Tae-su di kantor Nah jadi dua orang kandidat itu adalah bernama Lee Eo-jin dan juga Ku Dae-hong Nah mereka berdua itu sudah bersiap nih untuk ikut ujian yang diinterview langsung sama Jang Tae-su By the way mereka berdua memiliki kepribadian yang berbeda banget 180 derajat Nah mereka berdua disuruh masuk sama Tae-su dan langsung diinterrogasi Dan diberikanlah mereka sebuah case untuk mereka selesaikan berdua Nah karena memang kepribadian mereka berbeda Seotomatis pendapat mereka juga cukup berbeda Jadi disini Eo-jin dan juga Dae-hong cukup berdebat Jadi mereka itu pendapatannya cukup panjang lah untuk menyelesaikan dan juga mengutarkan pendapat mereka dari kasus yang dikasih sama Tae-su Nah setelah itu wawancara selesai Tiba-tiba aja Eo-jin itu menyemui Tae-su Dan dia bilang bahwa kalau misalkan dia lolos nantinya dia bakal kerjasama sama Tae-su Tapi ya dicuekin Sudah biasa ya Karena seorang Jang Tae-su itu gak bisa disokok-sokok pakai orang dalam kayak gitu ya Nah setelah itu dia mengutarakan sama bosnya bahwa dia sebenarnya pengen tetap stay disana Tapi bosnya bilang ya dia juga gak punya kuasa karena itu sudah perintah dari bos mereka yang paling atas lagi Nah terus ditanya lah sama bosnya ini siapakah kandidat yang paling oke untuk menggantikannya antara dua orang tadi Dan dia juga sudah mempersiapkan surat pindahnya dia Setelah itu Jung-Hwan ngajak dia untuk makan bersama Karena untuk merayakan kepergiannya Tae-su Jadi mereka itu gak satu kantor lagi Tapi dia gak mau sakit hati lagi tuh Jung-Hwan Kata gue Tae-ho mending diem aja biar gak sakit hati ya kan Dan ketika di jalan pulang tiba-tiba Tae-su itu melihat anaknya Jung-Habin sama temen cowoknya jalan berdua Dan kelihatan Habin tuh happy banget Sesampainya di rumah sebagai seorang ayah ditanyalah sama Tae-su itu tuh si HP gitu kan Habin bilang ya temannya dia Dan tiba-tiba Tae-su mendengar HP ada yang bergetar di tasnya Habin Pas ditanya Habin bilang gak itu HP yang dia pegang Tapi Tae-su gak percaya dicek lah HPnya Dan Habin bilang itu HP temannya Dan temannya menitipkan HP itu sama dia karena gak mau nanti ditahan sama guru mereka Dan Habin juga akhirnya mengutarakan kekecewanya kepada ayahnya Karena Tae-su itu sering banget percaya sama dia terutama ketika mereka di kantor polisi Tapi akhirnya Tae-su tetap menahan HP tersebut Dan bakal dia kasih kau misalkan Habin itu mendatangkan temannya Dan dia juga meminta bantuan kepada polisi untuk mencari tahu tentang asal-usul dari nomor di HP tersebut Ketika tengah malam Jang Habin tiba-tiba aja pergi ke ruang kerja ayahnya untuk mengambil handphone tersebut Dan ternyata ada SMS yang mencurigakan Jadi di SMS itu mengatakan bahwa Jang Habin tuh kayak emang lagi diancam sama seseorang Kesokan paginya Tae-su membangunkan Habin tapi gak ada nyahu Dan ketika dia cek di kamar loh kok udah gak ada nih anak Dan ketika dilihat di jendela loh Habin tuh kayak mau kabur Dikejarlah sama Tae-su Dan ketika ditanya ternyata Habin tuh persiapan berwisata dengan teman-temannya dia Jadi Tae-su ya salah sangka lah disitu ya kan Dan dia juga melihat keanehan sama sikap anaknya Karena di sekolah Habin tuh terlihat lebih happy gitu kan Tapi ketika dia menghadap ayahnya senyumannya berubah menjadi pulsa Jadi Tae-su ini berpikir bahwa memang ada sesuatu yang aneh dan juga ditutup-tutupin sama anaknya Cuma dia harus mencari tahu apakah yang sebenarnya terjadi Nah kemudian dia pergi kantor polisi dan ternyata ada hal penting yang bakal diceritakan sama Pak Paul Dan ternyata hari itu adalah hari pertama masuknya Leo-jen untuk menggantikan kerjaannya Tae-su Nah awalnya kan dikira satu orang Tapi ternyata Jae-won juga ikut masuk Nah dikasih tahu lah sama Tae-su ya kan Kalau misalkan yang masuk tuh dua orang jadinya Dia jadi bingung ini bagaimana ceritanya Ya sudah akhirnya ketika dia datang ke kantor dijelaskan lah sama atasannya dia Kalau misalkan dia memang sengaja menerima dua orang karena kerjaan mereka tuh lagi banyak banget Nah tapi sikap Tae-su sama dua orang anak baru itu bener-bener kayak dingin banget Ditambah lagi pikiran Tae-su itu bercabang Karena sampai sekarang ketika dia tanya kabar anaknya Bagaimana wisatanya menyenangkan atau tidak Itu sama sekali gak ada yang dibalas sama Habin Bahkan ketika ditelepon tuh juga gak diangkat Dan akhirnya dia menerima rekaman CCTV dari Pak Paul Dan ternyata memang terbukti bahwa Habin tuh gak bersalah Disini Tae-su langsung menyesal Nah terus tiba-tiba dia kepikiran sama kamar mantan istrinya Dia masuklah ke dalam Dan dia teringat dengan mantan istrinya Ketika dia masuk ke sana itu ya kan Didatangilah dia sama mantan istrinya Kayak bayangannya gitu guys Jadi disini istrinya bilang sama dia Selalunya Tae-su itu bisa unggul dalam bidang pekerjanya Tapi dia tidak pernah bisa memahami anaknya dia sendiri Bahkan istrinya juga kayak gitu Disini mantan istrinya bilang bahwa Tae-su itu ya cukup percaya aja sama anak mereka Kalau misalkan gak nanti bakal hal yang sama yang terjadi Kepada anaknya dengan istrinya Jadi istrinya dulu itu ya meninggoy Gara-gara Tae-su itu gak percaya sama dia Gitu Dan di tempat lain Tiba-tiba di suatu malam Dengan hujan yang cukup deras Ada teriakan seorang anak perempuan Yang kayaknya itu berhubungan dengan Habin Karena HPnya itu HPnya Habin Terlihat Tae-su nelpon Cuma tiba-tiba HP itu diambil sama seseorang tadi kenal Dan keesokan harinya Ada laporan dari pemilik gudang di sekitar hutan itu Dan mereka langsung melakukan pengecekan ke dalam Dan bener aja dong Ternyata polisi dan juga pemilik gudang itu Menemukan ada bercak belat Dan mereka langsung memanggil seluruh kepolisian ke sana Nah Tae-su meminta mohon sama atasannya untuk Dia dibiarkan menangani kasus itu Dan akhirnya Dia diberikan Kesempatan untuk menyelesaikan kasus itu Selama 2 bulan Dan harus tuntas Setelah itulah Baru Tae-su bakal pindah ke lokasi kerja yang baru Nah sampailah dia di TKP Dia langsung melakukan pengecekan ke dalam Bersama dengan 2 anggota barunya Cuma dia bilang sama mereka Udah jangan pedulikan dia Coba buat analisis sendiri dulu Setelah itu nantinya mereka bakal berdiskusi satu sama lain Ketika lagi cek sekitar Tae-su menemukan bahwa ada satu barang yang hilang Dan ketika dia tanya sama detektif yang bertugas di sana Memang harusnya kata orang gudangnya itu ada Cuma tiba-tiba aja menghilang gitu Terus anjing pelacak itu dia mencium sesuatu Dan ketika mereka cek Ternyata di sekitar situ Ada lubang yang memang disiapkan Tapi untuk mengubur manusia itu kayaknya gak bisa Kayaknya menurut Tae-su ada yang aneh di situ Nah mereka langsung ngumpul bertiga Dan Tae-su meminta mereka untuk mengutarakan pendapat mereka Nah disini Eojin mengutarakan pendapatnya Cuma si Daehong itu berupaya untuk netral aja gitu Dan Tae-su mengutarakan pendapatnya juga Tapi mereka berdua kayak Oke mereka setuju Nah sebenarnya yang dimau Tae-su itu gak kayak gitu Mereka tuh kayak harus berdebat gitu loh Kalau misalkan semuanya tuh Jin pendapat dia Tanpa ada yang membanta Tae-su ngerasanya itu gak seru Dan juga dia gak mau kalau misalkan anggotanya ngikutin semua Yang dia pikirkan Karena bisa jadi dia itu salah gitu Nah makanya dua anggotanya jadi kayak Haduh salah nih kita Ketika di kantor Jong-Hwan itu mencoba untuk meminta pendapat Tae-su Tentang kasus yang sedang mereka selesaikan saat ini Dan dia juga bilang bahwa dia itu gak ikut rapat Dan membuat Jong-Hwan marah besar dan mengutarakan kekecewaannya kepada Tae-su Terus Tae-su bilang bahwa ya untuk saat ini memang belum ada yang pasti Kalau misalkan ada nanti bakal kasih kabar kepada Jong-Hwan Karena dia sekarang ada hal yang harus dia urus Yep anaknya dia Tapi sebelum itu dia mampir lagi ke TKP Dan mencoba tuh melihat kira-kira apa yang bisa dia temukan disana Sambil mencoba untuk menghubungi Habin Tapi tetap sampai sekarang gak ada balasan dari Habin Ketika dia cek gudang lagi ternyata Eugen udah ada disana sama anggota yang satu lagi Dan disini mereka mencoba untuk memecahkan sebenarnya apa yang terjadi disana Nah menurut Tae-su bahwa korbannya itu kayaknya meninggoynya ataupun dikilnya bukan di gudang itu Tapi memang sengaja dipotong-potong disana Terus nantinya bakal dikuburkan di lubang yang mereka temukan tadi pagi Cuma karena ada suatu masalah yang tak terduga makanya mereka pindah dari sana Dan buru-buru banget dan juga mengambil barang yang hilang Yang menurut Tae-su itu sengaja dihilangkan sama pelaku biar gak tau identitasnya siapa Dan dari kesimpulan Tae-su tersebut dia bilang bahwa kemungkinan besar ada TKP yang kedua Tempat pelaku menghilangkan barang bukti Jadi gudang itu bukan tempat mengeksekusi korban tapi tempat untuk akhirnya gitu loh Untuk sentuhan akhir dari apa yang dia lakukan Nah keesokan harinya Tae-su mendapatkan kabar lagi dari guru sekolahnya Habin Bahwa Habin itu tidak mengambil wisata sama teman-temannya Harusnya dia ada pelajaran tambahan Makin panik lah Tae-su Dia ke rumahnya mencoba cari Habin tapi gak ada Dan dia akhirnya mencoba minta bantuan sama polisi yang kemarin itu Dan ternyata HPnya Habin itu kan HP sekali pakai Ketika dicek sama Tae-su Eh itu HP kan udah diambil lagi sama Habin Dia balik lagi ke TKP Dia semakin khawatir Dia takut kalau misalkan kejadian ini ada hubungannya sama anaknya dia By the way yang mereka datangin adalah TKP kedua yang dimaksud sama Tae-su Analisanya kayak bener-bener akurat banget dong Beneran ada TKP kedua Nah tapi dia bilang dia belum terlalu fokus ke sana Jadi diminta anggotanya untuk nyelesain dulu Membuat analisa sementara Dan dia dikirimkan ponsel anaknya terakhir menyala HP sekali pakai Dan itu ternyata lokasinya berada di tempat Jang Tae-su berdiri sekarang Makin panik lah dia Jadi dia khawatir kok takutnya anaknya adalah korbannya Karena goldarnya itu adalah O Itu sama dengan goldarnya Jang Habin Tanpa pikir panjang Tae-su langsung ngambil bloodnya dia dan dia bawa ke rumah sakit untuk dianalisa Kalau misalkan itu cocok DNA-nya sama punya dia Berarti kemungkinan besar korbannya adalah anaknya sendiri Jang Habin Tapi kata dokter analisanya kan gak bisa cepet Karena ya butuh waktu dong apalagi itu kan emang analisa DNA Ya sudah dia coba nelpon anaknya tapi tetap gak diangkat Ternyata Jang Habin itu masih hidup guys Dan ini dia gak tau kemana Tiba-tiba dia ada di lampu merah pada malam itu Dan dia menunggu lampunya jadi merah lagi Dan dia mencoba untuk bundir Aduh apa yang kupikirkan Jang Habin Sementara itu di TKP kedua Ditemukan sebuah kain yang mungkin itu milik pelaku ataupun korban Dan bakal mereka analisa itu milik siapa Terus Tae-su mendapatkan telpon dari rumah sakit bahwa terjadi sesuatu kepada anaknya Makin paniklah dia Dia datang kesana dia pikir bahwa anaknya kenapa-napa Udah gak bernyawa Ternyata anaknya ya masih baik-baik aja Walaupun ya cerluka cukup parah Namun yang jadi pertanyaan di kepalanya Tae-su adalah Kenapa anaknya pada malam itu berada disana Dan apa yang dilakukan sama anaknya Dan apakah anaknya pelaku dari kejadian tersebut By the way hal yang membuat istri Jang Tae-su Mengajukan gugatan cerai kepada dirinya Karena Tae-su itu tidak percaya kepada anak mereka Habin Jadi Habin itu terlibat sebuah kasus di waktu dia masih kecil pada waktu itu Dan Tae-su curiga bahwa anak mereka sudah terlibat dengan peristiwa tersebut Makanya istrinya yang bernama Jisoo Terlalu capek dengan kelakuan suaminya Tae-su Dan dia memutuskan untuk bercerai dengan suaminya agar hidupnya lebih tenang Dan sejak saat itu Habin gak mau ngomong sama sekali sama ayahnya Karena dia ngerasa bahwa ayahnya tidak percaya sama dia Untungnya luka Habin itu tidak terlalu parah Sehingga keesokan harinya dia sudah bisa pulang bersama ayahnya Dan dia mengatakan bahwa dia memanggil neneknya kesana Karena dia butuh bantuan ketika dia mau mandi Mau makan karena dia juga gak mau Kalau ayahnya yang ngebantu dia Ketika Tae-su mencoba ngebahas tentang dari mana Habin ini selama ini Karena kan dia ternyata gak ikut berwisata Tapi dia gak ngejawab pertanyaan ayahnya Dan langsung menghampiri neneknya Sedangkan Tae-su dia pergi ke kantor lagi Karena masih banyak hal yang harus dia selesaikan Dan ketika mereka lagi meeting di kantor Ternyata dia semakin curiga sama Habin Bahwa dari rekaman CCTV ini Perempuan yang pemilik mobil yang terbakar itu Kemungkinan besar adalah Perempuan yang masih umur belasan tahun Yang masih SMA Dan ciri-ciri dari belakang mirip banget Nama anaknya dia Jang Habin Terus dari list telpon orang-orang yang ada Dipegang sama Tae-su Itu salah satunya ada nama anaknya dia Yaitu Jang Habin Dan setelah dianalisa Benang yang mereka temukan di TKP Kemungkinan besar memang milik orang yang ada disana Kemungkinan dia pelaku ataupun korbannya Nah Tae-su yang semakin curiga sama anaknya sendiri Dia balik lagi ke rumah Untuk menanyakan itu sama Habin Tapi ternyata Habin lagi keluar Dan dia mengunci pintunya dengan kondisi seperti ini Masuklah Tae-su Dan dia mencek seluruh kamarnya Habin Apakah betul disitu itu tersimpan Potongan kain ataupun benang yang berwarna merah Yang ditemukan di TKP tadi malam Tapi setelah dicari-cari sama Tae-su Dia gak menemukan apa-apa Dan gak lama setelah itu datanglah Habin Karena kebetulan ternyata dia lagi pergi keluar beli makanan Lalu Tae-su nutup pintu itu lagi Dan Habin ngecek Pintu itu tertutup seperti sebelum dia pulang Tapi dia tahu Kalau misalkan Tae-su itu masuk ke sana Karena ada tanda-tandanya Dan dia juga cukup pintar sih sebenarnya Habin ini Dan ketika dia bertanya Kenapa ayahnya ada disitu Tae-su bilang barangnya ketinggalan gitu Dan ketika Habin memasuk Tae-su melihat mainan kunci Mainan tasnya Habin Itu ternyata berwarna merah Dan kemungkinan besar Itu adalah hal yang ditemukan di TKP Langsung kagetlah Tae-su Sebenarnya emosinya sudah memuncak Dia pengen nanya lagi sama Habin Tapi dia teringat masa lalu Dia takut nyesel lagi Jadi pada waktu itu Pas Habin masih kecil Dia kan juga sempat dituduh sama ayah sendiri Bahwa dia sudah ngekill orang lain Dan ketika dipaksa Habin tuh Gak mau ngomong Dia cuma diem aja Dan ketika diangkat sama ibunya Digendong sama ibunya Habin bilang bahwa dia tidak ngekill siapapun Nah terus kenapa ditanya sama ayah Lalu diam aja Habin Kalo kan tinggal ngomong gitu loh Apa susahnya bejir? Eh kadang agak kesal juga Dengan karakter Habin ini Harusnya kan dia tinggal bilang sama ayahnya Sehingga ayahnya gak overthinking Sampai sekarang dengan kelakuan anaknya Setelah itu Tae-su balik lagi ke kantor Untuk mencari tahu Dan juga memastikan apakah betul Anaknya terlibat dengan peristiwa itu Nah ternyata Blat korban yang ditemukan di gudang Kata ahli forensiknya Itu ada sejumlah Liraglutid Dimana itu Adalah obat yang digunakan Orang penderita diabetes Jadi kemungkinan besar Korbannya itu Menderita diabetes Dan gak lama setelah itu Mereka juga menemukan Rekaman CCTV Dari korban Yang mungkin Pemilik mobil Yang mereka temukan di TKP Nah disini Tae-su tuh udah kayak Aduh nih Habin nih Tapi ternyata Setelah kelihatan wajah aslinya Itu ternyata adalah Song Mina Yang sempat bermasalah Dengan Habin Beberapa waktu yang lalu Di kantor polisi Dan Tae-su pertama kali Bertemu dengan Mina Di sana Lalu dia mencoba mencari tahu Tentang Identitasnya Mina Dan dia mencoba untuk melihat Di media sosial juga Pengguna-pengguna Ataupun username Yang bernama Mina Dan akhirnya dia menemukan Satu username yang masih aktif Dan dia langsung Mencoba untuk mengajak bertemu Nah bertemulah mereka Di lokasi ini Tapi disini Tae-su itu Cuma ngeliat aja Dan ternyata Ada dua orang yang keluar dari mobil Satu orang Perempuan Dan satu orang laki-laki Tapi perempuan itu Bukanlah Song Mina Tapi dia perempuan yang satu lagi Yang juga kebetulan Berada di kantor polisi Pada waktu bermasalah Sama Havin Nah terus Mereka berdua Pergi dari sana Dan diikutinlah Sama Jang Tae-su Karena dia penasaran Kemana dua orang itu pergi Mungkin Dia bisa Dituntun oleh mereka Untuk bertemu Dengan Song Mina Nah berhentilah mereka Di sebuah rumah Tapi Kayaknya itu Bukan rumahnya Song Mina Dan ternyata Laki-laki itu sadar Bahwa ada yang mengikuti mereka Dan Temannya Mina Tau bahwa Itu adalah Jang Tae-su Seorang detektif Mereka langsung Kabur dari sana Karena gak mau ketangkep Tae-su Mencoba Mengejar mereka Tapi karena waktu itu Hujannya deras banget Dan mereka kencang banget Melajunya Tae-su malah Gak menemukan Mereka Tiba-tiba mereka Sudah ngilang gitu aja Dan dia pun melihat Keluar dari mobilnya Melihat sekitar Siapa tahu Dia bisa menemukan Orang-orang itu Tapi ternyata Nihil Sama sekali Gak ada Dan dia menemukan Sebuah rumah Dia mencoba Untuk datang Ke rumah itu Tapi ternyata Mungkin Orangnya sudah tidur Jadinya Dia gak bisa Masuk ke sana Ya sudah lah Setelah itu Tae-su memutuskan Untuk pulang saja Pas dia balik ke rumah Dia tanya lagi Sama Havin Apakah Havin itu Kenal sama Song Mina Dan apakah Havin Sempat bertemu Sama Mina Pada malam itu Nah hal itu Membuat Havin marah Sama ayahnya Dan dia bilang bahwa Dia memang sengaja Membundir Karena dia udah capek Banget tinggal Sama ayahnya Dan dia juga Ngebahas tentang ibunya Dia juga sedih Karena ayahnya Ibunya itu Bundir Dan meninggalkan dirinya Sendirian Jadi dia juga Menyalahkan ayahnya Atas apa yang terjadi Kepada ibunya Havin juga Memohon sama ayahnya Untuk sekali aja Percaya dengan Apa yang dia ucapkan Karena dia gak bohong Dan juga mengatakan Yang sebenar-benarnya Bahkan disini Havin sampai menangis Yang biasanya Dia itu tanpa ekspresi Hal itu Membuat Jang Tae-su Menjadi semakin ragu Dan dia juga bingung Dia harus percaya Sama anaknya Ataupun tidak Bahkan ibunya Meminta sama dia Untuk percaya Sama Havin Karena gak mungkin Havin bohong Nah tapi Dia bingung Karena bukti-bukti itu Mengarah sama Havin Jadi dia sulit banget Untuk percaya Sama anaknya sendiri Dan juga Ya kayak mana Dia mau percaya sama Havin Ketika Havin habis nangis Kondisinya kayak gini Dia ngelap air matanya Seakan-akan tanpa ekspresi Dan seakan-akan Dan seakan-akan Dia adalah killer Yang sebenarnya Itu pun kayak psikopat Sementara itu Di kantor polisi Akhirnya Mereka menemukan Bahwa Identitas dari Orang yang Diterkam di CCTV Itu adalah Song Mina Dan mereka pun Langsung mencari tahu Dimana keberadaannya Dan salah satu orang Yang sering banget Ditelepon sama Mina Adalah pria ini Yang bernama Choi Young Min Nah karena Dia udah ketahuan Dan dia menelpon Salah satu temannya Dia untuk disuruh Bersembunyi Dan dia Langsung menyiapkan Seluruh barang-barangnya Termasuk uang-uang Yang dia simpan Mau kabur Tapi ternyata Polisi gercep Dan dia Akhirnya ketangkap basah Ketika mau kabur Di bawah Dia untuk diinterogasi Ditanyainlah Sama Oh Jung Hwan Tapi ternyata Young Min ini Tidak mau mengaku Dan diem aja Bahkan dia bilang Dia gak tau Dimana keberadaan Song Mina Dan dia juga bilang Bahwa dia udah lama banget Gak berkomunikasi Dengan Mina Terus Taesu Meminta Daehong Dan juga Eojin Untuk bergantian Menginterogasi Young Min Nah ketika mereka Bertanya sama Young Min Ternyata Jawaban Young Min Juga sama Dia bilang Dia gak tau Dimana keberadaan Dari Song Mina Sekarang Intinya dia capek Dan dia juga Gak mau diinterogasi Terlalu lama Pokoknya Dia selalu mengelak Atas semua pertanyaan Yang mereka ajukan Dan menurut Taesu Mungkin Si Young Min ini Bakal bisa membuka Mulutnya Dan jujur Ketika mereka bisa Membawa Song Mina Kesana Cuma Berarti tugas mereka Sekarang adalah Harus mencari Dimana Song Mina Berada Dimulai dari Daehong Mencari media sosialnya Mina Dan dia menemukan Media sosialnya Dan di media sosial itu Mina sering banget Ngepost Tentang Tubuhnya Yang mengalami Kekerasan gitu Nah Selagi Daehong mencari Tau fakta-fakta Yang lainnya Eujin diajak Sama Taesu Untuk pergi Ke rumah Yang dia datengin Tadi malam Nah Mereka datanglah Kesana Dan ternyata Memiliknya Seorang perempuan Dan perempuan itu Ternyata Bernama Kim Sung Hui Ketika ditanya Sama Eujin Apakah dia pernah Melihat Song Min Ataupun tidak Dia bilang Ya Gak tau Pokoknya Banyak banget kan Orang yang keluar masuk Di kosannya dia So dia gak tau Dan juga gak hafal Wajah-wajahnya Dan ketika ditanya Sama Taesu Apakah Sung Hui ini Mendapatkan KDRT Dia bilang Enggak Itu terjatuh Ketika dia Lagi ngebersihin Rumah kemarin Tapi Taesu ini kan Tipikal orang yang Gak gampang dibohongin Jadi dia tau Kalau misalkan Sung Hui itu Berbohong kepada mereka Dan kemungkinan Dia mendapatkan KDRT Cuma karena gak ada bukti Jadinya ya sudah Mereka tinggalkan saja Tapi Dari Jendela rumahnya Sung Hui itu Melihat ke arah Taesu dan juga Eujin dari luar Dan ternyata Pada malam Ketika Taesu datang ke situ Dia tau dong Dan cuma ngeliatin Dari sana Hmm Hmm By the way Ibunya Taesu Ataupun neneknya Habin akhirnya Memutuskan untuk pulang Karena Habin bilang Dia udah baik-baik aja Tapi yang membuat Yang membuat jadi pertanyaan Adalah gerak-gerik Habin ini Semakin mencurigakan Tapi ketika Dia ngantar neneknya Memang dia terlihat Baik-baik aja Tapi ketika neneknya Sudah berangkat Pergi Tiba-tiba aja Ada Orang yang Menelpon dia Hmm Gimana gak curiga Coba sama Habin ini Dan pada malam harinya Detektif Menemukan Dimana Keberadaan Dari Soomina Di sebuah hotel Nah Mereka langsung Bergerak ke sana Dan membawa beberapa petugas Dan mereka langsung Memeriksa Dan memastikan Apakah itu benar Soomina Ataupun tidak Sementara itu Ehong Menemukan fakta Yang cukup mencengangkan Dari media sosial Dari Mina yang lain Dimana di media sosial ini Mina itu gak memposting Tentang tubuh dia Tapi barang-barang yang lain Salah satunya adalah Barang Yang memang dipakai Mina itu Untuk Karena dia itu Terobsesi banget Kurus Makanya dia memakai Obat itu Yang ternyata Kata Daehong Obat itu Sering dipakai Sama orang yang Menderita diabetes Nah langsung Lah disini Taesu berpikir bahwa Wah Kayaknya Mina adalah Korbannya Dan setelah itu Taesu mendengar bahwa Teman-teman detektifnya Sudah menangkap Mina Tapi ternyata Yang mereka Tengkap itu Bukan Mina Tapi temannya Yang bernama Park Jiyeon Terus Jiyeon mengatakan Bahwa dia pengen Mencari udara segar Dan mengajak Jang Taesu Untuk berbicara Berdua di luar Nah Dia bilang Sama Taesu Bahwa Setelah malam Ketika mereka itu Ditangkap Dan juga Bermasalah Sama Habin Habin itu Sempat Bertemu Dengan Mina Dan itulah Terakhir kabar Mina itu Dia dengar Setelah itu Dia gak tau lagi Dan kalau misalkan Taesu Pengen tau lengkapnya Dia harus Membebaskan Park Jiyeon Ketika diinterrogasi Dari Pak Paul Karena Pernyataan Jiyeon Tadi Taesu Jadi teringat Di masa lalu Sewaktu Habin itu Masih kecil Ketika Habin Sama adiknya Itu menghilang Dia mencari-cari Dimana Keberadaan Habin Dan Kalian tau Ketika Dilihat dari CCTV Habin sama adiknya Kan memang Pergi berlari Ke hutan Dan pada malam Harinya Taesu Mencari-cari Bersama istrinya Dan juga Polisi-polisi Yang lain Dan ketika Habin ditemukan Kondisinya Kayak gini Nah Kayak mana Taesu Tidak curiga Dan ketika Ditanyain Habin cuma Diem aja Tidak Ngejawab Sama sekali Ya mungkin Dia trauma Cuma setelah itu Pun dia Tidak ada cerita Sama ayahnya Ya kayak mana Ayahnya Tidak curiga Ditambah lagi Adiknya ditemukan Jatuh dari tebing Dan akhirnya Kehilangan Nyawanya Ya wajar aja Kalau misalkan Taesu curiga Sama anaknya Teruskan Akhirnya Yang mintu Dibebaskan Karena gak terbukti Kalau misalkan Dia bersalah Maksudnya gak ada bukti Dan setelah Mereka periksa lagi Nomor-nomor telpon Yang mencurigakan Salah satunya Akhirnya mereka menemukan Namanya Jang Habin Setelah itu Mereka memutuskan Bakal pergi Ke rumahnya Jang Taesu Untuk Meninterrogasi Anaknya Jang Habin By the way Sama dengan Yongmin Ternyata Park Jiyeon Juga memiliki Alibi Yang kuat banget Sehingga Dia itu Gak bisa ditahan Akhirnya setelah Rekannya berdiskusi Dengan Taesu Taesu bilang Yaudah untuk sementara Bebaskan aja dulu Si Park Jiyeon itu Ya kan Ya sudah setelah Dia dibebaskan Akhirnya Taesu Ngobrol berdua lagi Sama Jiyeon Karena kan Dia menagih Janji Jiyeon Karena dia sudah Melepaskan Jiyeon Jiyeon bilang Ya di hari mereka itu Bertemu Anaknya Habin itu Mencuri Ponselnya Song Mina Ponsel sekali pakai Yang warna biru muda Setelah dikonfirmasi Sama Taesu Jiyeon bilang Iyap Benar itu ponselnya Dan sebenarnya Habin itu berjanji Bahkan mengembalikan Ponsel itu Tapi ternyata Setelah mereka bertemu Dia gak denger lagi Kabar dari Song Mina Di sisi lain Ternyata Habin Tumben-tumbenan Datang ke kantor Ayahnya Taesu Dia bilang Dia pengen Ngasih pakaian Ayahnya Pakaian ganti Ternyata Diam-diam Habin itu Melihat Hasil dari Pemeriksaan Dan juga penyelidikan Ayahnya Ternyata Ketika Taesu Sampai disana Dia tahu Kalau misalkan Habin datang Setelah dikasih Tau sama temannya Dan juga Ngecek Hasil penemuan Investigasi mereka Dan ternyata Setelah itu Habin Ngebakar Mainan Kunci Yang Merupakan Penemuan Barang bukti Disana Jadi disini Habin itu Kayak menghilangkan Barang bukti Gak sih Aduh Aduh Psikopet Gak nih anak Kemudian Eojin Dan juga Daehong Itu menemukan Bahwa Jion Dan juga Mina Itu bermasalah Di kantor polisi Selama 2 hari yang lalu Kan ada laporan Dan di Kesanalah Si Daehong Dia melihat Bahwa Loh Kok ada Taesu disini Gitu kan Nah tapi Dia tidak memberitahukan Hal itu sama Eojin Ketika Sama Eojin Siapa yang datang Kesana Dia bilang Para detektif Kok yang datang Entah apa Tujuan Daehong Menyembunyikan itu Dari Eojin Dan kita flashback lagi Di masa lalu Sebenarnya Taesu Habin Adiknya Hajun Dan juga Istrinya Jisoo Itu mereka itu Ya hidup Bahagia banget Dan kebetulan Pada hari itu Mereka mau piknik Bersama Nah ketika itu Habin mengajak adiknya Untuk bermain Petak umpet Dan pada malam harinya Yang awalnya piknik mereka itu Bahagia-bahagia aja Tapi Karena hal itu Jadinya Kebahagiaan mereka Sirna Ditambah lagi Ketika Taesu Mendatangi Anak laki-lakinya Hajun Yang jatuh Di bawah tebing Dia menemukan Sepatu anaknya Di sana Dan dia Menangis Sejadi-jadinya Tapi ada satu hal Yang menjadikan Taesu itu Awal mula Curiga sama Habin Karena Pak Paul Bilang Mereka menemukan Barang ini Yang dikubur Di tanah Dimana itu adalah Kain yang dipakai Sama Habin Untuk menutupi Mata adiknya Ketika mereka itu Bermain petak umpet Nah Kenapa Taesu curiga Karena itu Dikubur Makanya dia mikir Bahwa Habin itu Juga menghilangkan Barang bukti Makanya dari sana Dia jadi curiga Bahwa anaknya Habin ini Agak lain Jadi wajar dong Tapi tiap ditanya Habin ini Diem aja Jadi buat emosi Gitu Kapa susahnya Kau ngomong Kampret Nah Karena teringat Akan hal itu Jadinya Taesu pergi lagi Ke rumahnya Untuk melihat Tasnya Habin Dan ternyata Mainan kuncinya Beneran dong Udah gak ada lagi Dan juga Udah diganti Dan langsung To the point Ditanya sama anaknya Lu beneran Ngekill Song Mina Nah Habin gak ngejawab Dia malah Ngebahas Masa lalu Dia bilang sama ayahnya Ayah yakin Kau misalkan Hajun itu Meninggoy Gara-gara Kecelakaan Dan ayah yakin Kau misalkan Ibu itu Meninggoy Gara-gara Bundir Dan justru Pernyataan Habin Yang seperti itu Membuat Taesu jadi Semakin curiga Sama anaknya sendiri Dan menganggap Bahwa Habin itu Adalah seorang psikopat Dan tiba-tiba Detektif datang Ke rumah mereka Karena kan Salah satu Nama Yang ada di daftar Teleponnya Mina Ada namanya Habin Nah makin Ketar-ketirlah Taesu dia takut Kemisalkan anaknya Kebukti Bersalah Karena orang di dalam Tidak ada yang nyahut Akhirnya Jung Hwan dan juga Rekannya memutuskan Untuk pergi dari sana Tapi ketika mereka keluar Di pintu depan Mereka melihat Ada mobil Dari Jang Taesu Mereka curiga Loh kok di rumah ini Ada mobil Kapten Jang Taesu Akhirnya Tiba-tiba aja Si Habin Luchnut ini Membukakan pintu Untuk mereka Ya sudah Mereka balik lagi Kesana dan bertanya Sama Habin Sebenarnya apa yang terjadi Dan mereka juga Akhirnya tahu Bahwa Taesu Adalah ayahnya Dari Jang Ha Bin Jung Hwan Tuduk poin Bertanya sama Habin Apakah dia tahu Tentang kasus Yang baru-baru ini terjadi Terutama di Gunung Dewa Kata Habin Dia gak tahu Dan dia langsung Bertanya dan Berceletuk Apakah semuanya Berkaitan dengan Song Mina Dia bilang bahwa Dia baru kenal Sama Mina Terutama ketika Mereka bertengkar Di kantor polisi Karena dia menciduk Mina Mencuri HP orang lain Habin juga Beralibi Bahwa pada tanggal Sembelas di hari Kejadian Mina menghilang Dia itu lagi Berduaan sama pacarnya Di hotel Setelah itu Entah apa Sebenarnya yang dipikirkan Sama Jang Ha Bin Dia langsung Searching Tentang profil Ayahnya dia Seakan-tentang Dia bakal melakukan Sesuatu Sama Ayahnya sendiri Kesokan harinya Pacar Habin Didatengin sama Detektif Termasuk Ayah dari Habin sendiri Mereka bertanya Apakah betul Habin sama pacarnya Beneran berduaan Di hotel Pada tanggal 11 pada waktu itu Pacar Habin bilang Yips mereka berduaan Dan gak pergi Kemana-mana Dan ketika ditanya Mengenai Song Mina Dan juga Wajah Song Mina Kata pacar Habin Dia gak kenal Sama sekali Dan dia juga berpesan Sama Taesu Bahwa untuk Jangan mencurigai Habin Karena Habin adalah Anak yang baik Setelah itu Taesu mencoba Melihat anaknya Bagaimana berinteraksi Di sekolah Semuanya terlihat Normal-normal aja Habin bercengkrama Dan juga tertawa Bersama teman-temannya Dan gak ada Yang sama sekali Taesu Mencoba percaya Sama anaknya Nah setelah itu Dia ditemuinlah Sama seorang guru Yang katanya Memang Suyeon Yang merupakan Pacarnya Habin itu Memang deket banget Sama Habin Dan memberikan Gantungan ini juga Kepada gurunya Yang di Habin itu Versi warna merah Dan Kata gurunya Suyeon itu Pernah dibantu Sama Habin Karena kan Ekonomi keluarganya Pas-pasan Jadi ketika itu Habin menang Kompetisi Jadi uangnya Dia kasihlah Sama Suyeon Untuk membantu Membayar uang sekolahnya Setelah itu Jang Taesu Bersama dengan Jung Hwan Juga mengkonfirmasi Melalui kamera CCTV Di tempat Habin Dan juga pacarnya Menginap Pada hari itu Nah ternyata Alibinya Habin Itu benar Karena mereka Juga gak ada Keluar sama sekali Di hari itu Jadi Ya mereka Dicoretlah Dari daftar Kecurigaan Oleh Jung Hwan Dan juga rekannya Nah Taesu Mas yang belum Percaya 100% Dia langsung Cek ke kamarnya Dan dia perhatikan Apakah ada Pintu keluar dari sana Yang lain ya Bukan dari pintu depan Terus dikonfirmasi Sama Jung Hwan Bahwa Semuanya udah dia cek Ternyata Alibi anaknya Taesu itu Bener adanya Cuma Taesu Harus keluar dari Investigasi ini Karena itu Melanggar protokol Investigasi Karena anaknya Terlibat Di sisi lain Jang Habein bertanya Sama pacarnya Apa-apa Yang ditanyakan Oleh Detektif Dan juga Ayah Habein Kepada Si Sohyun ini Jadi Sohyun bilang Bahwa dia menjawab Dengan baik Dan dia juga Nggak curiga Sama sekali Sama Habein Dan dia Nggak bertanya Karena dia yakin Bahwa Habein itu Mempunyai alasan Tersendiri Tambah lagi Habein bilang bahwa Karena ayahnya adalah Seorang ahli Dalam bidang Kriminal Jadi dia itu Juga gampang Untuk berbohong Maksudnya Membohongi ayahnya Gitu Ketika timnya Berdebatlah mereka Dengan Ko Daehong Kemudian Diperingatkan Sama Jung Hwan Untuk jangan ikut Campur tentang Urusan tersebut Intinya mereka Harus mencari Anak-anak Yang masih ada Dalam daftar Yang belum mereka temukan Namun Eojin Cukup kecewa Dengan Ko Daehong Karena tidak Mengatakan Fakta tersebut Kepada dirinya Setelah itu Jung Hwan Dan juga rekannya Mengintai Sebuah rumah Yang ternyata Rumah itu Adalah Milik seorang Wanita Yang pernah Didatangin Sama Tai Su Dan juga Eojin Milik dari Kim Sung Hui Pada hari itu Dia baru pulang Bersama dengan Anaknya Dan dia Tau bahwa Yang mengintai Rumahnya Adalah Detektif Dan dia Terlihat Khawatir Tentang Sesuatu Dan memang Ada yang Dia sembunyikan Nah Sementara itu Tiba-tiba Banget nih Habinkan Pergilah Ke sebuah Locker Dimana Locker yang Mau dia buka Itu dia Gak tau Passwordnya Apa Sehingga Dia memutuskan Untuk Pergi Dulu Nah Ketika Dia di depan Rumahnya Dia melihat Mobil Ayahnya Seakan-akan Memang Dia pengen Melakukan Sesuatu Kepada Ayahnya Emang Anak Luchnut Gak ada Ahlak Kampret Kau Dan ketika Dia lagi makan Sama Ayahnya Dia langsung Playing Victim Dan bilang Bahwa Entah apa Penilaian Suhyeon Sama dia Suhyeon Dia bertanya Sebelumnya Kan Kau Gak Mau Gitu Dan Dia jawab Sama Habin Tiba-tiba Dia berubah Pikiran Dan Karena Dia juga Gak Mau Tinggal Di rumah Yang Membuatnya Banyak Kenangan Ingat Sama Ibu Dan Juga Adiknya Jadi Dia bilang Sama Ayahnya Kau Misalkan Udah Ada Keputusannya Tolong Kasih Tahu Dia Kesokan Harinya Akhirnya Jung Hwan Dan Juga Rekanya Menemukan Keberadaan Anak-anak Yang mereka Cari Selama ini Yang Belum Dapat Sebelumnya Yang Pada Kabur Lalu Mereka Bawa ke kantor Polisi Untuk Di Interrogasi Teruskan Weeojin Masih Ngebahas Sama Taesu Bahwa Seharusnya Taesu Tuhan Gak Ikut Ambil Andil Dalam Kasus Ini Karena Anaknya Diduga Terlibat Juga Dalam Hal Ini Nah Dia Hanya Mengingatkan Katanya Gitu Taesu Karena Dia Terlalu Memaksakan Diri Untuk Kasus Ini Dan Anak-anak Yang Sudah Ditangkap Tadi Mereka Di Interrogasi Dan Anehnya Jawaban Yang Mereka Berikan Itu Sama Persis Terutama Di Bagian Bahwa Si Mina Itu Adalah Orang Yang Gila Banget Sama Uang Terobsesi Banget Sama Uang Nah Mereka Menganggap Bahwa Kayaknya Itu Semua Sudah Diatur Sama Satu Orang Hingga Ada Salah Satu Dari Anak-anak Itu Yang Ditanyain Sekarang Sama Daehong Untuk Mengatakan Yang Sebenar-benarnya Karena Dia Ikin Banget Bahwa Apa Yang Mereka Sampaikan Itu Udah Diatur Semuanya Jadi Daehong Pengen Tau Versi Dari Eunjin Bagaimana Sebenarnya Si Cerita Yang Terjadi Kata Eunjin Mereka Dilarang Untuk Ulang Saat Ini Bersembunyi Di Tempat Lain Sama Ini Young Min Jadi Menurut Eunjin Bahwa Young Min Ini Adalah Otak Dari Balik Semuanya Dia Adalah Bos Yang Menampung Anak-anak Yang Kabur Dari Rumah Jadi Ketika Young Min Tau Bahwa Mina Keluar Dari Geng Mereka Young Min Marah Karena Dia Menuduh Bahwa Mina Ini Membawa Uang Kabur Ditambah Lagi Setelah Dikonfirmasi Sama Eunjin Bahwa Young Min Itu Tidak Pulang Ke Rumah Di Tanggal 11 Di Hari Kejadian Mina Itu Hilang Dan Juga Meninggoy Oleh Karena Itu Detektif Pergi Lagi Ke Rumah Young Min Untuk Mencari Keberadah Tapi Dia Tidak Ketangkap Karena Ternyata Dia Dilindungi Sama Kim Sung Huy Luch Nud Ini Aduh Entah Apa Sebenarnya Yang Terjadi Antara Mereka Berdua Walaupun Sering Disakitin Sama Young Min Kayak Gini Tetep Aja Sung Huy Ini Melindungi Dia Anaknya Sung Huy Tau Semua Itu Ibunya Sering Disiksa Sama Young Min Cuma Dia Juga Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Setelah Itu Young Min Mendapatkan Pesan Dari Seseorang Yang Mengatakan Bahwa Dia Sudah Menemukan Apa Yang Mereka Cari Dan Ternyata Orang Itu Adalah I I I Yang H Bin Luch N Memang Si Bocil Satu Ini Nah Teruskan We Sung Huy Mengelabui Polisi Yang Sedang Berjaga Di Depan Rumah Agar Si Young Min Itu Bisa Keluar Dari Sana Melalui Pintu Belakang Tanpa Ketahuan Sama Polisi Yang Bertugas Jang Taesu Tiba-tiba Menyerahkan Tugasnya Kepada Eojin Dan Juga Daehong Karena Dia bilang Dia bakal Keluar Dari Kasus Ini Nah Eojin Jadi Enggak Enakan Sama Taesu Dia Menghampiri Taesu Dan Dia bilang Apakah Itu Gara-gara Kata-katanya Dia Taesu Bilang Enggak Karena Apa Yang Dibilang Sama Eojin Itu Benar Adanya Jadi Dia Memilih Untuk Keluar Dari Kasus Ini Agar Dia Enggak Menghalangi Proses Penyelidikan Setelah Itu Taesu Menelpon Orang Lain Untuk Menjual Rumah Dan Setelah Dia Mendapatkan Telepon Dari Seseorang Yang Memiliki Kerekaman Kamera Dashboard Di Depan Hotel Tempat Jang Habin Menginap Pada Waktu Itu Nah Ditunjukkan HP Rekamannya Sama Taesu Dan Dia Lihat Bahwa Ternyata Jang Habin Memang Keluar Dari Pintu Belakang Di Hari Itu Nah Taesu Akhirnya Tau Bahwa Habin Bersama Dengan Pacarnya Sohyun Itu Mereka Boong Setelah Itu Taesu Pergi Ke Rumahnya Sohyun Dan Bertanya Sebenarnya Ini Apa Dia Tunjukkan Videonya Dan Sekarang Sohyun Tidak Bisa Boong Lagi Dia Benarkan Habin Keluar Pada Malam Itu Dan Apakah Dia Keluar Sama Young Min Cuma Diem Aja Dan Ditanya Lagi Sama Taesu Apakah Betul Dia Tidak Kenal Sama Sekali Dengan Teman Temannya Habin Yang Orang Yang Kabur Kabur Itu Si Sohyun Bilang Enggak Dia Tidak Kenal Karena Dia Juga Baru Pindah Kesitu Loh Si Taesu Diheran Bukannya Kamu Sama Habin Sekelas Dari Kelas Sepuluh Dia Bilang Enggak Aku Baru Pindah Kesini Nah Mungkin Karena Sohyun Sangkin Bucitnya Sama Habin Setelah Dia Memberitahukan Bahwa Ayahnya Habin Bertanya Sama Dia Tentang Yong Min Dan Dia Juga Memberikan Gantungan Kunci Baru Sama Habin Karena Dia Dilihat Gantungan Kunci Habin Sudah Ilang Bukan Ilang Sih Dibakar Sama Dia Untuk Menghilang Barang Bukti Kasian Juga Dimanfaatin Sama Habin Teruskan We Yang Taesun Nanya Sama Gurunya Habin Ini Sebenarnya Gimana Maksudnya Dijelasin Sama Guru Habin Tentang Tadi Bahwa Sohyun Yang Dia Maksud Itu Yang Cewek Dia Juga Tau Ada Murid Yang Namanya Sohyun Cowok Di Sekolah Dia Tunggu Dulu Tunggu Dulu Jadi Yang Sohyun Cowok Memakai Identitas Palsu Nah Setelah Itu Dikasilah Alamat Tentang Sohyun Yang Cewek Yang Sahabatnya Si Habin Kepada Taesu Taesu Langsung Pergilah Ke rumahnya Cuma Kata Gurunya Sohyun Itu Bakal Susah Ditemuin Karena Dia Sudah Kabur Dan Juga Udah Nggak Bisa Lagi Di Nah Ketika Taesu Sampai Disana Dia Bertemulah Sama Orang Ini Jadi Menurut Dia Bahwa Habin Sama Sohyun Itu Emang Berteman Baik Cuma Yang Anehnya Setiap Habin Nelpon Sohyun Dia Pasti Bakal Pergi Dan Ketika Balik Dia Pulang Pulang Dengan Mata Sayu Dan Ketakutan Seakan Habin Menakut Dia Dan Mengancam Sesuatu Nah Taesu Makin Overthinking Sama Anaknya Sendiri Dan Ketika Dia Sampai Di Rumah Dia Tanya Sama Habin Tentang Gantungan Kunci Itu Yang Juga Dikas Sama Gurunya Dan Apakah Betul Dia Dapatkan Dari Sohyun Habin Bilang Yips Bener Dia Dapatkan Dari Sohyun Terus Taesu Menjelaskan Sama Habin Bahwa Mereka Untuk Saat Ini Jangan Pindah Dulu Karena Dia Harus Menyelesaikan Kasus Ini Dan Dia Berjanji Bakal Menangkap Pelaku Yang Sebenarnya Tapi Habin Seakan Dia Bersikap Bahwa Dia Teneng Dan Berhasil Membohongi Ayahnya Sementara itu Yongmin Berhasil Menangkap Temennya Mina Dan Dia Meminta Maaf Sama Yongmin Agar Dia Tidak Ada Apa-apain Dan Yongmin Bertanya Dimana Uangnya Dan Yang Dicuri Sama Mina Lalu Dia Pergi Klocker Cuma Itu Password Salah Semua Dan Dia Tidak Bisa Mendapatkan Uangnya Tersebut Kebetulan Uang Itu Memang Yang Ditabung Sama Mina Sama Temennya Dan Dari CCTV Petugas Locker Itu Melihat Bahwa Ada Aktivitas Seseorang Yang Mencurigakan Karena Dia Memaksa Membuka Locker Dan Dia Laporkan Ke Polisi Dan Setelah Itu Yomin Mendapatkan Pesan Dari Havin Dia Sudah Menemukan Uangnya Dan Lagi Dan Havin Memeriksa Lagi Profil Tentang Ayahnya Sendiri Dan Dia Memang Bakal Bekerjasama Dengan Yongmin Dan Kesokan Harinya Secara Tiba Tiba Havin Meminta Ayahnya Untuk Mengantarkannya Ke Perpustakaan Nah Dan Di Dalam Mobil Dia Diam Cuma Pas Sampai Ke Perpustakaan Dia Menyampaikan Sesuatu Hal Yang Menurut Taisu Cukup Aneh Dia Bila Sama Ayahnya Bahwa Good Luck Semoga Ayah Bisa Menangkap Pelaku Sebenarnya Loh Taisu Menjadi Ngerasa Ada Yang Aneh Dengan Sikap Anaknya Dia Tapi Setelah Itu Dia Coba Menghiraukan Dan Pergi Dari Sana Setelah Taisu Pergi Havin Tidak Jadi Masuk Ke Perpustakaan Dia Malah Keluar Dari Sana Dan Pergi Berlari Seakan-akan Ngejar Seseorang Nah Kayaknya Dia Berkata Bertemu Dengan Yong Min Karena Yong Min Juga Berada Didekat Situ Pada Saat Itu Cuma Yong Min Itu Ternyata Diikutin Sama Pak Paul Dan Akhirnya Dia Ketangkep Lagi Ketangkep Bahasa Dan Akhirnya Dibawa Ke kantor Polisi Untuk Diinterrogasi Lebih Lanjut By the way Taisu Meminta Sama Rekannya Untuk Memeriksa Apakah Serat Yang Mereka Temukan Sama Dengan Gantungan Kunci Yang Dia Punya Dia Berharap Banget Bahwa Serat Berbeda Dengan Gantungan Kunci Jang Havin Nah Sambil Menunggu Itu Tiba Tiba Dia Dipanggil Ke kantornya Sudah Dituduh Melakukan Penyuapan Dan Tidak Kooperatif Selama Penyelidikan Dia Heran Tiba 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 Di bagasi Mobilnya Ditemukan Uang Dan Pelapor Mengatakan Bahwa Taisu Sudah Menerima Suap Dari Dia Kalian Tahu Yang Ngelapor Siapa Anaknya Sendiri Jang Havin Dan Akhirnya Taisu Diskors Gara Gara Itu Taisu Gak Ada Nyentuh Sama Sekali Yang Hapus Siapa Si Jang Havin Lapet Dia Menyelamatkan Young Min Karena Akhirnya Young Min Itu Dikeluarkan Gak Jadi Di Interogasi Dan Ketika Ada Berapa Pasan Sama Havin Mereka Berdua Saling Senyum Wow Dan Serat Yang Ditemukan Dengan Gantungan Kunci Havin Itu Mirip Dan Juga Persis Dan Plot Twist Nya Adalah Kata Ahli Yang Sudah Mengecek Itu Ada DNA Dari Tengkorak Yang Mereka Temukan Beberapa Waktu Yang Lalu Satu Barang Bukti Untuk Dua Kasus Yang Berbeda Apakah Tengkorak Itu Adalah Sohyun Sahabatnya Jang Havin Dan Dia Menutupin Semuanya Dan Terlibat Dengan Semua Ini Dan Ketika Ditanya Sama Jong Hwan Dari Mana Taesu Mendapatkan Barang Bukti Itu Jang Taesu Mengatakan Bahwa Dia Mendapatkan Gantungan Kunci Itu Dari Sohyun Sendiri Nah Rekar 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 Jadi Bingung Karena Sohyun Sudah Menghilang Beberapa Bulan Yang Lalu Dan Tidak Ada Satupun Yang Tau Keberadanya Tapi Kok Tiba Tiba Dia Ngirim Itu Dan Kita Faceback Sebentar Ke Masa Ini Ketika Mina Disuruh Sering Ke Hutan Sama Yongmin Dimana Ada Setiap Ke Hutan Untuk Mengambil Sebuah Kiriman Barang Yang Berisi Uang Yang Cukup Banyak Dimana Di Hutan Itu Kan Tadi Ada Kayak Pita-pita Merah Itu Tandanya Tempat Si Pengirim Uang Meletakkan Uangnya Untuk Diambil Sama Mina Dan Setelahnya Diberikan Kepada Yongmin Namun Entah Siapa Orang Yang Memberikan Uang Itu Kepada Yongmin Mina Semihari Mina Selalu Menjalankan Tugasnya Untuk Mengambil Uang Yang Diberikan Kepada Yongmin Dan Selalunya Diletakkan Di Bawah Pohon Yang Ada Pita Merah Kayak Ingat Pita Merah Kemungkinan Besar Adalah Miliknya Sooyeon Karena Kebetulan Sooyeon Tubuhnya Ditemukan Di Menemukan Ada Tas Berisi Uang Di Sana Bahkan Tas Tidak Ada Cuma Yongmin Tidak Percaya Sama Dia Dan Menuduh Mina Sudah Mencuri Uang Itu Sehingga Dia Langsung Mukul Mina Nah Karena Itulah Mina Memutuskan Untuk Keluar Dari Geng Mereka Dan Masuk Ke Ruangan Yongmin Tempat Dia Menyimpan Uang Dan Akhirnya Dia Mengambil Beberapa Uang Dalam Satu Tas Itu Ada Jang Habin Disana Yang Sudah Mengintai Dia Habin Bahkan Mengikuti Dia Sampai Ke Loker Tempat Mina Menyimpan Uang Tersebut Bahkan Selama Ini Habin Sudah Mengintai Mina Dan Di Hari Jang Habin Melihat Mina Dan Temennya Mengambil HP Dia Sengaja Mendekati Mereka Dia Bilang Bahwa Polisi Lagi Ngejar Mereka Sehingga Habin Itu Diundang Ke Tempat Penginapannya Habin Dan Juga Temennya Nah Disini Habin Itu Meminta Mereka Untuk Memberitahukan Dia Tempat Geng Untuk Bergabung Khusus Anak-anak Yang Kabur Dari Rumah Karena Katanya Dia Pengen Gabung Bahkan Dia Juga Meminta Nomornya Mina Jadi Soak Gitu Cuma Mina Gak Mau Dan Memilih Untuk Memberikan Nomornya Sehingga Setelah Itu Habin Melaporkan Mereka Ke Polisi Jadi Ternyata Habin Itu Gak Langsung Melaporkan Mereka Ke Polisi Jadi Prosesnya Kayak Gitu Dulu Karena Gak Dikasih Nomornya Mina Makanya Habin Memberitahukan Polisi Bahwa Mereka Mencuri Uang Nah Setelah Habin Mendapatkan HP Mina Dia Pasang GPS Disana Lalu Hari Itu Dia Mengajak Mina Untuk Jumpa Di Hutan Ini Katanya Dia Mau Mengembalikan HP Mina Dan Ternyata Di Hari Itu Habin Memang Sudah Berniat Bakal Ngekill Mina Dan Karena Mina Dekat Sama Yong Min Makanya Jang Habin Juga Mengincar Yong Min Pura-pura Akrab Sama Dia Dan Agar Yong Min Mau Nur Sama Dia Makanya Habin Itu Duluan Mengambil Uang Yang Ada Di Lokernya Mina Pada Waktu Itu Dan Makanya Dia Sering Ngajakin Yong Min Jumpa Cuma Pada Waktu Itu Mereka Lagi Di Incer Polisikan Si Yong Min Makanya Kagak Jadi Terus Yong Min Bertanya Sama Anggota Anggotanya Anak Anak Yang Kabudaya Rumah Siapakah Dari Mereka Yang Mengatakan Ke Polisi Sebenarnya Di Hari Tanggal 11 Meninggoin Hilang Si Su Yon Dia Tidak Di Rumah Dan Ternyata Dia Mengetahuin Bahwa Yang Bilang Itu Adalah Eun Jin Teruskan We Jang Tae Su Mendapatkan Telepon Dari Tim Forensik Yang Membuat Dia Terkaget Kaget Mereka Mengatakan Bahwa Tengkorak Yang Ditemukan Kerangka Yang Ditemukan Di Hutan Itu Bener Adalah Li Su Yon Gimana Jang Tae Su Gak Makin Curiga Sama Anak Ya Kan Jadi Dia Berpikir Semakin Overthinking Sama Anak Lalu Dia Mengatakan Bahwa Kantor Polisi Dan Meminta Habin Itu Untuk Mengatakan Kebenarannya Dan Juga Menyerahkan Dili Sebelum Investigasi Dimulai Tapi Kalian Tau Jang Habin Langsung Membuat Drama Dengan Melaporkan Ayahnya Sendiri Melakukan KDRT Sama Dia Kepada Pihak Polisi Bahkan Dia Bilang Sama Polisi Bahwa Dia Dipaksa Sama Ayahnya Sehingga Dia Stres Dan Mencoba Untuk Bundir Dan Dia Nelpon Ayahnya Setelahnya Dan Bilang Bahwa Dia Tidak Akan Menyerahkan Diri Dan Membuat Pertanyaan Sama Taesu Dibilangnya Bahwa Pernahkah Taesu Berpikir Mengapa Dia Menjadi Seperti Ini Taesu Hanya Terdiam Dan Setelahnya Habin Langsung Pergi Dihantar Ke Kantor Polisi Untuk Dimintai Keterangan Bener-bener Nadi Bocah Sementara Itu Jung Hwan Dan Juga Temannya Mendatangin Rumahnya Jung Min Lagi Nah Katanya Mereka Kesana Bukan Tentang Somina Melainkan Tentang Su Hyun Nah Semua Anggota Anggotanya Disuruhnya Untuk Tetap Diam Cuma Dari Seluruh Anggotanya Ini Ada Satu Yang Kurang Yang Dia Kunci Disini Yaitu Orang Yang Laporkan Dia Bahwa Dia Tanggal 11 Dia Tidak Ada Di Rumah Makanya Taesu Bilang Bahwa Kayaknya Ada Satu Orang Yang Kurang Cuma Young Min Bilang Ya Mungkin Dia Lagi Keluar Karena Dia Juga Tidak Peduli Orang Itu Pergi Kemana Karena Dia Tidak Pernah Melarang Mereka Dan Dari Kejauhan Itu Melihatlah Si Mbak Ini Terus Taesu Tanya Apakah Dia Kenal Dengan Su Yun Dia Bilang Ya Kayaknya Kenal Cuma Udah Lama Dia Dia Tidak Melihat Orang Itu Dan Dia Juga Tidak Paham Maksud Dari Taesu Menanyakan Tentang Hal Tersebut Intinya Dia Tidak Membuka Mulut Dan Tetap Melindungi Young Min Dan Sebenarnya Beberapa Bulan Yang Lalu Dia Sempat Melihat Su Yun Dikurung Sama Young Min Di Ruangan Ini Tempat Dia Mengurung Eun Jin Sekarang Tapi Dia Tetap Tutup Mata Dan Pura-pura Gak Peduli Tentang Hal Tersebut Memang Lujnut Juga Si Sung Hyo Ini Terus Kan We Jang H-Bin Mencoba Untuk Menghubungi Young Min Lagi Agar Mengajak Bertemu Dengan Mengancam Untuk Memberikan Uang-uang Yang Sudah Di Ambil Di Lokernya Mina Nah Tapi Ketika Dia Mencoba Menghubungi Young Min Itu Gak Bisa Sama Sekali Karena Young Min Lagi Di Kantor Polisi Terus Tae Su Mencoba Untuk Berbicara Sama Habin Cuma Kagak Dizinkan Sama Pemilik Penginapan Itu Karena Jam Berkunjung Sudah Habis Karena Kebetulan Habin Tidur Di Rumah Pada Malam Itu Dan Dari Kejauhan Tanpa Disadari Sama Tae Su Dia Diperhatikan Sama Orang Ini Berjaket Hitam Dan Memakai Helm Kesokan Harinya Jang Tae Penyuapan Yang Pernah Dilayangkan Kepada Dia Beberapa Hari Yang Lalu Nah Terus Setelah Itu Dia Pergilah Menemuin Yong Min Dia Tanya Apakah Yong Min Kenal Sama Habin Ataupun Tidak Terus Yang Min Bilang Dia Juga Tidak Paham Kenapa Habin Terobsesi Banget Sama Dia Bahkan Dia Juga Mengatakan Sama Tae Su Bahwa Orang Orang Mungkin Gak Tau Kau Misalkan Habin Itulah Yang Nge-kill Mi Nah Makin Overthinking Setelah Itu Dia Menginterogasi Yong Min Dan Bertanya Apakah Yong Min Itu Kenal Dan Tau Apa Yang Terjadi Dengan Su Yon Yang Bilang Ya Emang Dia Sempe Bergabung Di Geng Dia Cuma Sehabis Itu Dia Langsung Keluar Nah Tapi Dari Percakapan Mereka Tae Su Bisa Mengambil Kesimpulan Bahwa Kemungkinan Besar Yong Min Yang Sudah Memberikan KDRT Kepada Su Yon Karena Di Badannya Su Yon Itu Ditemukan Banyak Memar Jadi Setiap Anak Anak Yang Kabur Dari Rumah Itu Pengen Meninggalkan Yong Min Dia Bakal Menyiksa Mereka Karena Yong Min Nggak Mau Bahwa Orang Orang Itu Meninggalkan Dia Sama Seperti Yang Dilakukan Oleh Ayah Dan Ibunya Makanya Dia Melakukan Itu Juga Sama Su Yon Dan Karena Yong Min Sudah Buyar Akhirnya Dia Nyeletuk Dan Mengatakan Bahwa Ya Kayak Mana Tim Forensik Tau Toh Juga Udah Tinggal Kerangka Setelah Dikubur Satu Tahun Dan Yang Tae Su Bilang Dia Nggak Pernah Aku Nggak Pernah Bilang Bahwa Jasad Nya Dikuburkan Tapi Aku Cuma Bilang Kami Menemukan Jasad Kuat Hanya Asumsi Asumsi Saja Hingga Akhirnya Yong Min Dibebaskan Pada Malam Itu Kesokan Harinya Dia Cerita Sama Jung Hoi Dan Mereka Tau Tentang Apa Yang Terjadi Kepada Su Yon Dan Mereka Terlihat Menyembunyikan Fakta Fakta Tersebut Cuma Yang Anehnya Yang 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 Percaya Bahwa Yang Ngekil Mina Itu Adalah Habin Dia Nggak Ngekil Mina Dan Dipikirannya Saat Ini Adalah Jang Habin Cuma Dia Nggak Bisa Ngapain Habin Karena Uangnya Sekarang Lagi Ditahan Sama Habin Dan Dia Bilang Setelah Dia Mendapatkan Uang Itu Dia Bakal Mengajak Jung Huy Pergi Sama Dia Jung Huy Dengan Agak Berat Hati Bila Oke Karena Kalau Nggak Dan Yang Menganggap Ditinggalkan Maka Dia Bakal Kasah Lagi Sama Jung Huy Dan Yang Cukup Aneh Adalah Ketika Jung Huy Bersama Rekannya Bertanya Sama Gurunya Habin Tentang Suhyeon Tiba-tiba Dia Bilang Bahwa Nggak Ada Satupun Orang Ataupun Teman Yang Kenal Sama Ataupun Dekat Sama Suhyeon Padahal Kan Sebelumnya Dia Bilang Sama Tsu Yang Dekat Sama Suhyeon Itu Kan Jang Habin Nah Kenapa Dia Berbohong Karena Disuruh Sama Habin Karena Setelah Diinterogasi Sama Polisi Dia Menemui Habin Dan Habin Tampak Berterima Kasih Sama Pak Guru Kemudian Pak Guru Langsung Nyopot Mainan Kunci Yang Pernah Diberikan Suhyeon Sama Dia Apakah Untuk Menghilangkan Barang Bukti Atau Biar Dia Aman Tanya Tanya Lagi Ya Nggak Tau Setelah Itu Jang Habin Kasih Lagi Dia Simpan Sendiri Ya Sudah Yang Bilang Oke Cuma Dia Kesulitan Karena Kan Polisi Mengintai Dia Terus Habin Bilang Tenang Aja Aku Bakal Kasih Tahu Caranya Karena Dia Bisa Mengelabui Polisi Wah Bocah Bocah Dan Ketika Eojin Dan Juga Daehong Lagi Ngecek Di Rumahnya Suhyeon Mereka Menemukan Mainan Kunci Berwarna Hijau Yang Mirip Dikasih Sama Suhyeon Kepada Bapak Guru Dan Mereka Menemukan Foto Suhyeon Bersama Sahabatnya Yang Foto Sahabatnya Dicoret Coret Kalian Tau Siapa Kan Wajahnya Habin Terus Kalian Tau Rencana Apa Yang Dibuat Sama Habin Untuk Youngmin Purah Minum Obat Tidur Yang Banyak Sehingga Dia Diduga Bundir Makanya Bosnya Taesu Dan Juga Jungkwan Meminta Dengan Habin Biar Habin Memang Sengaja Mengelabuin Polisi Pada Malam Itu Daehong Pergi Mampir Kerumahnya Jungkwui Karena Dia Pengen Tau Bagaimana Keadaan Dari Eunjin Awalnya Dia Nanya Sama Anaknya Sungkwui Apakah Dia Kenal Sama Ini Dia Bilang Kenal Cuma Dia Tidak Tau Dan Tidak Lihat Beberapa Hari Dan Ketika Ditanya Tentang Suhyeon Tiba Tidak Bilang Ia Ataupun Enggak Nah Makin Curigalah Daehong Karena Anak Ini Tau Sesuatu Cuma Ketika Dia Menanya Eh Eunjin Sudah Datang Dengan Wajah Yang Banyak Memam Dan Dia Bertanya Sama Eunjin Apa Yang Terjadi Tapi Dia Tidak Butuh Belas Kasian Sama Daehong Dan Menganggap Daehong Sudah Mengingkari Janjinya Di Sisi Lain Junghwan Berserta Dengan Rekatnya Mencari Tau Tentang Sunghui Ke Ibu Ibu Penjual Ini Dia Tau Ada Beberapa Bulan Orang Sudah Nyari Dia Dan Itu Wali Kelasnya Ketika Mereka Datang Rumah Wali Kelasnya Itu Tidak Ada Orang Sama Sekali Padahal Kata Pihak Sekolah Wali Kelasnya Sudah Pulang Dari Sore Tadi Tapi Dicari Kok Tidak Ada Nah Terus Taesu Curiga Tuh Kok Misalkan Ada Yang Aneh Dengan Apa Yang Terjadi Sama Yongmin Dia Ceklah Rumah Sakit Dan Bener Aja Dong Di Kamar Yongmin Sudah Nggak Ada Dia Udah Kabur Dilaporkan Lah Sama Rekra-rekannya Bahwa Yongmin Sudah Kabur Ketika Dia Sampai Keluar Dia Tidak Menemukan Yongmin Sama Sekali Lalu Dia Balik Lagi Ke Kantor Dan Oh Jin Mengatakan Bahwa Dia Menemukan Foto Sooyeon Dengan Salah Satu Anak Perempuan Yang Wajahnya Itu Dicoret Dan Tae Su Tau Betul Bahwa Itu Adalah Anaknya Dia Cuma Dia Memastikan Lagi Betul Ataupun Tidak Dan Anehnya Sooyeon Kan Katanya Nggak Punya HP Tapi Di Foto Dia Punya HP Pertanyaannya Siapakah Yang Belikan HP Untuk Dia Lalu Tae Dan Ini Cukup Plotis Jung Hui Ternyata Kenal Sama Wali Kelasnya Havin Dan Juga Sooyeon Dan Dia Langsung Takut Ketika Polisi Itu Ngebahas Tentang Sooyeon Kepada Dia Dan Berarti Dia Juga Tau Bahwa Apa Yang Terjadi Sama Sooyeon Itu Dan Tanpa Mereka Sadarin Si Pria Bermotor Dan Juga Berjaket Hitam Berhelm Mengawasi Mereka By Sampailah Youngmin Di lokasi Yang Dijanjikan Sama Havin Untuk Bertemu Dengan Dia Cuma Dia Bingung Kok Havin Tau Lokasi Itu Karena Lokasi Hutan Ini Lokasi Tempat Biasanya Youngmin Bertukar Untuk Mengambil Uang Dengan Orang Yang Sudah Dia Peras Jadi Dia Pikir Havin Datang Kesana Awalnya Karena Sooyeon Cuma Setelah Dia Pikir Lagi Oh Ternyata Bukan Karena Sooyeon Tapi Karena Ajuma Ajuma Yang Dia Peras Waktu Itu Dia Tau Bahwa Havin Adalah Anak Dari Jisoo Orang Yang Dia Peras Nah Alasan Dari Youngmin Meras Ibunya Jisoo Ini Tidak Tau Apa Belum Diberitahukan Di Episode Ini Cuma Disini Youngmin Pengen Memberitahukan Sama Havin Tentang Video Rekaman Yang Sudah Dia Ambil Di Hari Kejadian Di Hari Sooyeon Dikuburkan Dan Ternyata Di video Itu Diperlihatkan Bahwa Ibunya Havin Sendiri Jisoo Sedang Menggali Lubang Untuk Menguburkan Jasad Seseorang Dan Tubuh Itu Ternyata Adalah Tubuh Dari Sahabatnya Sendiri Yaitu Sooyeon Ada Dua Kemungkinan Yang Pertama Mungkin Emang Ibunya Havin Yang Ngekill Sahabatnya Sendiri Atau Yang Kedua Ibu Havin Dijebak Makanya Setelah Itu Yongmin Memeras Ibunya Havin Bisa Jadikan Karena Kemungkinannya Menurut Mimin Hanya Dua Itu Saja Dan Karena Stress Berkepanjangan Makanya Ibu Havin Memutuskan Untuk Bundir Dan Dia Juga Tidak Mau Nantinya Kehidupan Anaknya Terganggu Dengan Hal Yang Sudah Dia Lakukan Begitu Juga Dengan Karir Suaminya Dia Jadi Biar Mereka Hidupnya Bersih Makanya Dia Memutuskan Untuk Mengakhiri Hidupnya Sendiri Sementara Itu Taisu Akhirnya Menemukan Telepon Dari Temannya Tentang Nomor Siapa Yang Paling Sering Dihubungin Sama Havin Pada Waktu Itu Ternyata Itu Nomor Ibunya Sendiri Jisoo Dan Ada Satu Nomor Lainnya Dan Itu Diberi Nama Jisoo Juga Heran Taisu Dan Dia Telepon Nomor Yang Kedua Itu Ternyata Ada Bunyi Di Laci Bawahnya Jang Havin Dia Cek Hp Itu Ternyata Itu Memang Hp Yang Dipegang Sama Su Yon Di Foto Dan Fotonya Havin Dan Juga Su Yon Karena Memang Dulunya Su Yon Dan Juga Havin Bersahabat Dan Memang Ibunya Juga Kenal Dengan Su Yon Saking Akrab Sudah Dianggap Kaya Anak Sendiri So Kira Kira Sub indo by broth3rmax